Bismillahirrahmanirrahim Itu jam 3 pagi Aku Berhabis sholat Mas Riki Pulang nge DJ Gitu kan kayak Mas kayak gini nih gitu Kan kayak aduh bener gak ya gitu Cuman waktu itu sih Aduh aku pengen nangis nih Cuman waktu itu yang aku inget adalah Dia nelfon jam 3 pagi Terus dia bilang bahwa Ya aku tau Aku bukan orang yang paling baik untuk kamu saat ini Tapi aku pengen jadi orang yang lebih baik Kamu tolong bantu aku yang menjadi orang yang lebih baik Kamu tolong bantu aku yang menjadi orang yang lebih baik Nama lengkapnya Herfi Zanoviyanti Orang mengenalnya sebagai seorang model dan pemain sinetron Sekitar setahun lalu Tepatnya pada bulan ramadhan Istri dari aktor ganteng Riki Harun ini pun memutuskan untuk berhijrah mengenakan hijab Dan memperdalam ilmu agama Jauh sebelum bertemu dengan sang suami Niatannya untuk menutup aurat sudah pernah diniatkan Hingga pada suatu ketika Fiza merasakan anugerah kehidupan yang sangat sempurna Dia diberikan suami yang soleh dan keluarga yang bahagia Sebenernya pengen pakai hijab Ya itu Dari sebelum menikah Itu berarti sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu Tapi Waktu itu kan masih ada syuting sinetron Gitu Dan perannya banyak yang gak pakai hijab Gitu Jadinya ya Nanti dulu deh Tapi dasarnya memang bukan orang yang Parah istilahnya gitu Maksudnya bukan orang yang jauh dari agama banget tuh Enggak gitu Masih dalam koridor agama Cuman ya segitu-gitu aja Tapi makin lama Keinginan pakai hijab Keinginan untuk belajar agama tuh Makin kencang gitu Maka mulailah untuk Yuk sholat waktunya mulai dibenerin gitu Sholat sunahnya mulai di duha dulu deh gitu Terus habis itu mulai belajar tahajud gitu Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Astagfirullahaladzim Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Hanya kepadamu lah Mbah memohon dan meminta pertolonganmu ya Allah Semoga Di usiaku yang ke-24 tahun ini Pertemukan dengan orang Orang yang berjodoh denganku ya Allah Dekatkanlah hamba kepada jodoh hamba Dan juga Satukanlah kami ya Allah Amin Jauh sebelum hidayah ini dijemputnya Di usianya yang sudah matang Fiza pernah berdoa Dan memohon kepada Allah untuk diberikan jodoh pada usia 24 tahun Tanpa disadarinya Doa Fiza pun dikabulkan Namun kala itu dirinya masih saja tutup mata Bahwasanya pria yang sedang mendekatinya kala itu Yaitu Riki Harun Hanya dianggapnya sebagai pria yang belum dewasa Dan bukan imam yang diharapkan dalam doanya selama ini Sebenernya sinetron ini tuh udah dari awal ditawarin Cutting sama Riki tuh udah dari awal ditawarin Cuman aku tolak terus Mamaku bilang gak enak deh deh nolak-nolak terus Nih si sinetron ini gitu Kamu udah ditawarin peran Ina itu gak pernah mau Yaudah deh ambil aja aku bilang gitu Ambil aja Mereka udah sampe season 2 udah berapa ratus episode Aku baru masuk peran disitu Jadi yaudah ketemu di sama Mas Riki Aduh ada pemain baru nih Gue kenalan gak? Eh iya Mas boleh saya Fiza Oh aku Endang yang megang kamera Sini Oh iya Mas Endang Jangan Mas Mas udah Endang aja biar akrab kita Iya Mas eh maksudnya Mas Endang Mas Mas lagi sih bilang aja Endang biar akrab Iya Endang Wah lu jangan goden yang ini bro Udah ada yang punya Mana? Tuh? 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 Aku gak suka Apa? Itu aku umur berapa ya? Aku umur 24 gitu Titik dimana saat aku udah mulai Aku ngerasa udah mulai Cukup dewasalah gitu Titik itu gitu Disitu juga Apa? Aku sudah mulai Belajar agama Ehm Ya itu Titik itu tuh Umur-umur itu tuh Disaat aku mulai Berdoa terus untuk kita jodoh gitu Kayak udah mulai capek deh pacaran gitu Udah deh berdoa aja gitu kalo emang yang terbaik yaudah dikasih nah titik itu justru aku dikenal sama Riki ma, mama lagi sibuk gak? engga, kenapa sayang? aku mau cerita sesuatu mau ngomong apa sih sayang? jadi gini ma wait tapi mama gak boleh ngetawain aku ya mama harus janji kayak anak kecil aja deh pake janji-janji iya mama gak akan ngetawain kamu kenapa sayang? jadi kan gini ma aku sering banget nih berdoa sama Allah supaya dapet jodoh karena umur aku udah 24 tahun dan aku rasa itu udah pas untuk mencari pasangan loh bagus dong mama pasti akan ikut berdoa buat kamu biar kamu segera dapet jodoh tapi aneh deh ma semakin aku kenceng berdoa sama Allah semakin kenceng juga sih Riki deketin aku hmmm mungkin itu adalah jawaban dari Allah atas doa-doa kamu sayang ya kamu harus terima bagaimanapun juga mungkin itu yang terbaik buat kamu tapi kan aku gak suka mam sama Riki udah kamu terus berdoa aja yakin deh Allah pasti kasih yang terbaik buat kamu bismillah aja ya hmmm udah deh makasih lama udah mau dengerin sehatan aku Harviza Harviza kala itu tidak menyadari bahwa Riki yang dianggapnya bukan pria baik-baik dan terkenal badung serta urakan diam-diam memperhatikannya dan mendekatinya ada keanehan dalam diri Riki yang mulai menyadarkannya Riki seakan ingin mendekatinya namun ada jarak yang membuat Riki tidak mau berkomunikasi dengannya lebih dalam akal Riki pun tidak berhenti disitu saja akhirnya ia lebih dulu mendekati bunda Fiza hingga akhirnya berkenalan lebih akrab dengan Fiza Terus zaman dulu kan udah ada WhatsApp udah ada Line, udah ada BBM gitu dia tuh gak berani dia tuh sama aku SMS gitu Fiza ini nomor Riki ya gitu karena dia gak berani untuk chat gitu lucunya kalo kita satu lokasi dia itu gak pernah nyapa aku jadi kita tuh kayak orang gak kenal gitu gak pernah ngobrol gak pernah apa tapi kalo pulang di SMS udah pulang ya gitu tapi kalo ketemu di lokasi tuh kayak orang gak kenal gitu yaudah aku bilang ini orang kok gini banget ya maksudnya kayak di lokasi tuh dia sangat friendly banget sama orang gitu sama aku tuh gak sama sekali gitu kayak orang gak kenal kita kalo duduk-duduk saya disitu dia disana kita gak ngobrol sama sekali gitu tapi pulang-pulang ini orang SMS gitu ini orang apa sih gitu ternyata dia itu gak berani sama aku jadi dia deketin aku lah sama aku ya itu sebenernya bukan karena gak suka apanya ya karena waktu itu di pikiran aku aku mau nyarinya suami aku pikir Riki masih muda gitu kita seumuran terus keliatannya kan dia belum mau untuk berumah tangga gitu loh masih seumur segitu gitu loh masih iya sih gitu jadi yaudah gak aku gubris gitu karena aku gak tau kalo dia tuh mau untuk nikah muda dia ternyata seserius itu jadi ya jadi akunya udah ngeblok duluan gitu akunya udah gak usah deh gitu mendingan gak usah gak usah kenalan-kenalan jauh gitu jadi yaudah kita temenan secukup ini aja gitu neng mau kemana oh iya nih bang mau kamu sholat saya mau sholat dulu kan nunggu lagi break juga oh mau sholat sama bareng yuk ki sholat yuk ki ah gua ntar aja deh gua usah dulu ayo neng yuk suka sms mamaku gitu nanya udah sampe rumah apa-apa karena akunya suka gak bales gitu gitu nanya udah sampe rumah terus kalo misalkan aku di sms nanya hari ini kok lingat jam berapa gitu aku gak bales dia nanyanya sama mamaku gitu-gitu lah jadi kalo di lokasi pun dia gak ngomong sama aku ngomong sama mamaku sampe suatu hari ya itu aku tanya sama mamaku kenapa ya pada saat aku berdoa minta jodoh kok yang dideketin orang kayak Riki ya gitu terus mamaku nanya emang orang yang kayak apa dia bilang gitu ya emm kayaknya gak aja untuk jadiin suami gitu dari sisi aku selewatan kan kayaknya dia bukan orang yang pas aja gitu emm terus mamaku bilang kok anaknya baik kok gitu makanya jangan dulu nutup diri kata mamaku gitu coba deh ngobrol coba deh udah dari situ deh aku mulai kayak yaudah kalo sms aku suka bales ya jadi suka kalo di lokasi ya jadi suka ngobrol gitu udah mulai akrab udah mulai akrab mulai liat iyee itu jam 3 pagi aku emm emm berhabis sholat gitu mas Riki pulang nge DJ gitu kan kayak mas kayak gini nih gitu kan kayak aduh ini bener gak ya gitu emm cuman waktu itu sih emm aduh aku pengen nangis nih emm cuman waktu itu yang aku inget adalah dia nelfon gitu jam 3 pagi terus dia bilang bahwa emm jadi orang yang lebih baik gitu kamu tolong bantu aku yang jadi orang yang lebih baik gitu itu sih yang aku itu jam 3 jam 4 pagi dia pulang nge DJ tapi bisa ngomong begitu gitu aku yang mungkin ini ya gitu aku pikir mungkin ini sih gitu maksudnya aku juga gak boleh ngerasa aku orang yang paling baik gitu aku gak pernah tau ini orang emm 5 tahun lagi setelah nikah akan jadi gimana gitu siapa tau dia orang yang ibadahnya akan jauh lebih baik dari aku gitu yaudah dari situ sih aku mulai yaudah ayo deh gitu kalau kalau niat kamu akan mau jadi orang yang baik kita sama-sama belajar yaudah ayo gitu aku 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 bantuin kita sama-sama ingetin yaudah ayo yaudah dari situ aku udah selesai teleponan itu aku gak nyangka kalau itu akan diseriusin sama dia gitu habis itu dia nanya lulus S2 kapan? bulan iya tahun ini gitu tahun ini tahun depan gitu kalau nikah gak apa-apa gitu ya gak apa-apa sih aku kira dia gak akan langsung secepat itu ternyata yaudah dia langsung ngomong sama orang tuanya gitu langsung pengen nikah sama aku eh akhir bulan dia langsung pengen nikah sama keluarga terus kita ketemu keluarga terus kita lamaran tunangan yaudah nikah gitu aku juga gak akan gak nyangka akan secepat itu aku gak nyangka kalau omongan aku oh yaudah iya ternyata diartikan yaudah iya ayo kita jalannya sampai nikah nanti gitu sih aku gak nyangka di atas assalamualaikum warahmatullah Oh, sorry. Udah alpon, siapa ya? Halo, Ricky? Iya. Aku mau ngomong serius sama kamu. Hmm... Kenapa? Kamu mau nggak nikah sama aku? Oke... Terus? Aku serius, Pija. Enggak. Oh, gitu. Yaudah, kalau gitu. Bye. Pada tanggal 15 Juni tahun 2013, akhirnya Herviza pun menikah dengan Ricky Harun. Hanya melalui pendekatan selama satu bulan, keduanya pun dengan sangat mantap menikah. Keinginan Ricky untuk berubah pun sudah terlihat. Ternyata memang Ricky pria soleh yang diantarkan Tuhan untuknya kala itu. Sebenarnya perubahan itu tuh dia tunjukkan dari sebelum menikah, gitu. Dari mulai deket sama aku, dia mulai kayak... Dia mulai menunjukkan kalau dia memang serius, gitu. Ingin jadi orang yang lebih baik, nggak cuma ngomong doang, gitu. Dia mulai meninggalkan dunia malamnya, per DJ-DJannya, gitu. Terus, salah satu hal yang ditanya orang, gitu, yang dikagetkan orang, gitu. Kenapa sih kalau nikah cepet banget, gitu. Bisa hamil ya, apa ya, gitu. Kan orang ada aja, gitu. Jawaban dia adalah selama gue syuting, selama gue di dunia sinetron, gue belum pernah lihat cewek yang sholat lima waktu-nya selalu nggak pernah ketinggalan di lokasi. Itu yang bikin gue yakin bahwa ini istri gue nih, gitu. Kalau dia agamanya udah bener, keluarga gue pasti akan bener. Perikahan gue pasti akan bener. Makanya itu yang bikin dia yakin, oke nih gue nikahin sama orang ini, gitu. Dan dia juga menunjukkan pelan-pelan dia juga berubah, gitu. Maksudnya nggak cuma ngomong doang biar gue bisa nikahin ini cewek, gitu. Tapi dia menunjukkan pelan-pelan dia melakukan perubahan-perubahan nikah yang lebih baik, gitu. Itu memang mungkin, aku sih yakin itu adalah doa yang dikabutin sama Allah, gitu. Bahwa aku minta orang yang sholat, tapi kita sama-sama belajar, nggak ada yang salah satu ngerasa gue lebih baik, gue lebih sholat, nih lu harus ikut gue, gitu. Nggak ada. Kita nggak pernah tahu kita mau tinggal kapan. Itu aku mikir lagi di mobil tuh. Aku lagi di mobil, aku DM ya. Jadi kalau misalkan gue kenapa-kenapa nih di jalan, dan gue belum pakai hijab, itu pasti gue kacau sebang, gitu. Jadi yaudah deh, gue nggak tahu kapan lagi, mulai sekarang, gitu.